Oke mas bro, ini dia Center Workhouse TS30S Pro ya Workhouse for Worker Nah, seperti itu sembunyanya Nah, kalau bapaknya jajan center-center yang seperti ini ya Jangan lupa anaknya juga dijajanin Ini dia guys Mau saya tunjukkan barangnya di meja tapi tidak muat ya karena besar Apa ini? Ini adalah salah satu kerajinan dari toko berkahrotan.id guys Nah, jadi ini adalah bonsengan depan ya untuk anak guys Yang mana kualitasnya bagus ya dengan harga Rp60.000 Itu teman-teman sudah bisa ajak anak buat jalan-jalan lah Pakai motor Matic ya Kebanyakan motor Matic bisa itu guys Dan motor saya adalah Bit Nah, pengerjanya rapi dan kokoh guys tentunya ya Nah, seperti ini Nah, seperti ini cocoknya ya buat balita ya Ada seatbeltnya juga ya Sabu pengaman seperti itu Ini motornya Vario kalau saya lihat Motor saya Bit juga masuk juga Apabila teman-teman butuh barang seperti ini Langsung saja klik link yang ada di deskripsi guys Atau kunjungi berkahrotan.id ya Atau kunjungi toko seperti ini Dan ikuti jangan lupa Supaya dapat diskon ya Voucher-voucher gitu Nah, untuk produknya adalah produk-produk rotan ya Nah, seperti ini kursi-kursi juga banyak ya guys Wuh, ceweknya cantik ini guys Nah, ada vase bunga Pokoknya perabot-perabot yang bermanfaat lah Dari bahan rotan ya Atau menjalin gitu untuk bahasa di daerah saya ya Baik, dan kita kembali ke senternya guys Ini dia untuk center thrower-nya guys Maksimum ya 6.000 lumens untuk center thrower Mantap ya Thrownya sampai 1.086 meter Nah, seperti ini untuk bungkusnya Ini sudah model-modelan premium ya Oke, ini apa? Oke Nah, ini untuk lednya Kenapa ini ditutupin? SBT 90.2 guys 5.700 Kelvin Oke, mantap lah Ini agak kekuningan mungkin ya Masih putih tapi agak kekuningan Made in China Nah, baik Bukanya gimana seret Seperti ini Ini packingan atau bungkusan produk burkos seri ini udah premium ya Yang ini Oke, ada maknanya Nah, seperti itu Ini sih sayang guys Kalau dibuang ya bungkusnya Bungkus-bagus ini Codoknya juga di koleksi lah Kalau saya sih ya Nah, kita dapat lanyar seperti ini Oke, buku manual guys Oke, dan juga USB Type-C Yang mana bawaan burkos ini bagus ya Oke, lalu ini dia senternya Nah, oke Udah ya Seperti ini senternya guys Ini modelnya sih macu ya Taktikal banget modelnya Seperti ini Untuk motif dari tabungnya Kesat guys ya Nah, ini heatsink-heatsink bagian Permesinannya guys ya Sedangkan ini heatsink-heatsink pada bagian headnya Atau reflektornya Hot Disini ada tulisannya kecil-kecil Dan bagian belakangnya 57K Ya, 5700 Kelvin Baik, dan ini dia Reflektornya Pakai reflektor smooth guys Dan itu lednya Luminus SBT90.2 guys Nah, ini bezelnya warna silver gini ya Ini aloy guys Untuk bahannya ini aloy ya Kelas militer guys Nah, kemudian disini tombolnya Tombol power ya Dengan dilingkari cincin warna silver Seperti ini Cantik guys Disini workhouse T30S Pro Oke, kemudian disini Ada logo-logonya seperti ini Dan ini USB Type-C guys Wiss Gitu suaranya guys Nah, cukup rapat dan erat ya Nah, seperti ini Oke, cukup rapi Bagus ini Pokoknya ini untuk Bodi-bodinya Tutupnya ini udah Kerasa premium guys Ini buat lanyat ya Oke, disini Ada satu disini Tempatnya lanyat Lalu kita buka tabungnya Jadi ini saya belinya Hanya center guys Kalau teman-teman beli Sekalian baterai juga ada Untuk pilihannya Nah, seperti ini Lalu ketebalannya segini Lumayan tebal guys ya Ini kita bisa buka juga yang ini Nah, pairnya segini Tebal juga Oke Sip, mantap ya Lalu saya mau pakai ini Baterainya Molisel P45B ya Nah, ini kenapa saya lakban Karena sedikit robek ya Bagian wrapnya Jadi saya tambah dengan lakban aja Ya, ukuran untuk tabungnya ini ya Untuk baterai 21700 guys Nah Oke, kita masukin Ya, bagian plus Ada disini Oke Kita langsung cek guys Untuk nyalanya Klik pertama Nah, seperti ini Wuhh Koin cinanya guys Keluar ya Oke Nah Seperti itu Ya, cakep juga Untuk warna cahayanya Klik kedua Mati ya Kita harus Tekan dan tahan Untuk mengubah modenya Terus Oh, dia smooth ramping guys Jangan-jangan pakai Anduril ya Wuhh Ini belum fullnya Coba saya tekan lagi Set Wah Apakah klik Eh, saya takut Ini nanti Meleleh guys Ya Gini aja Oke Kita klik dua kali Coba Oke Ini udah turbonya Ternyata ya Jadi Dia naik Sampai ke turbo guys Nah Ini turunnya Sampai ke moon Nah Bisa kita lihat Lednya guys Dalam kondisi Menyalah Mode moonnya Wuhh Kalau seperti ini Di mata langsung Silau guys Kalau segini aja Enggak ya Ah Oke Mantap Mantap Oke Kita klik dua kali Di level kecerahan Apapun Kalau klik dua kali Dia langsung turbo Tek Tek Nah Seperti itu Klik tiga kali Coba Tuh Dua Tiga Oh Ini pakai Unduril Ternyata guys Oke Dia akan step ramping Nah Ya Ini pakai Unduril Ternyata Coba saya cek dulu User manualnya ya Dituliskan langsung Ya disini Nah Panjangnya 157mm Untuk diameter Kepalanya 61mm Oke Beratnya 265 gram Tanpa baterai ya Kemudian Bodinya ini guys Aerospace grade 661 grade Aluminium alloy guys Jadi kelasnya ini Kelas alloy yang Digunakan sebagai Bahan pembuatan Kapal terbang Seperti itu guys Untuk water resistant IP68 Oke Udah gak diragukan lagi Untuk waterproofnya ya Oh iya benar mas bro Ini menggunakan Unduril 2 ya Oke Bagus lah Kalau membahas tentang Unduril ini Akan lama guys Jadi Operasi-operasi Yang mendasar aja ya Yang kita bahas disini guys Dan kita tes Cahayanya di luar Seperti itu Oke Dan ini guys Untuk Center ini juga ada RGB nya Seperti ini Caranya Mengoperasikan juga Sama Dengan center-center Yang menggunakan Unduril 2 yang lainnya ya Dengan Mengklik ini 7H Atau 7 klik Lalu tahan ya Yang ke 7 itu Ditahan Nah Agak ribet kan Ya Jadi butuh Ketekunan guys Ya Kefokusan juga Untuk memperlajari Mode-mode Yang ada di Unduril UI 2 ini Jadi sebenarnya disini Bagian tombol guys Dia ada Bisa menyala dia Ya Ada RGB nya gitu guys Enggak kelihatan ya Nanti kita lihat aja Di luar Kemudian Kita lihat Untuk parameternya Tadi Mana Nah ini dia guys Untuk runtime nya juga ya Nah Ini dia Ada 8 tingkatan guys Ya Jadi ini saya bikin Step ramping aja Nah Seperti ini Ini adalah 1 lumen guys Bisa bertahan 40 hari nonstop ya Seperti ini saja Oke Throw nya 9 meter ya Seperti itu 1 2 3 4 5 6 Cepet banget guys 2 4 5 6 Kemudian Langsung Ke High ya High nya itu 1700 lumen guys Runtime 1,6 menit ya Karena dia pasti Step down gitu ya Kemudian 6000 lumen nya guys 1,5 menit ya Throw nya 1000 meter Oke Mantap ini Ya kenapa 1,5 menit ya Itu Mungkin Overheat nya ya Kan kalau Sudah mau overheat Dia akan step down Seperti itu Bisa bertahan Semenitan guys Untuk Turbo nya Oke dan sebelum saya tes Keluar ya Coba ini guys Leleh atau tidak ya Nah Jarak segini aja Agak jauh ya Karena ini center thrower Terus Langsung turbo aja Ting Oke Terlalu jauh ya Nah Segini coba Oke Mulai bergerak Plastiknya guys Iya Oke Segini coba Iya Langsung Kloket Kloket ya Nah Wih Wih Oke Seperti ini ya Coba kalau Kita Kondisi seperti ini Nah Oke Jadi lambat ya Dia agak lambat guys Untuk Pembakarannya Nah Seperti itu guys Ya untuk pengoperasian Simpelnya ya Pada Android 2 ini Kalau saya ya Seperti ini aja Kalau tekan ya Nyala ya Tekan lagi matikan ya Untuk langsung ke mode moon Atau mode paling redupnya Kondisi mati seperti ini Tekan dan tahan Nah Dia akan moon ya Oke Dan lepaskan Kemudian Kalau udah nyala Tekan tahan Nah ini untuk Untuk Masih low guys Untuk smooth rampingnya guys Nah Untuk smooth rampingnya Kalau mau ubah ke step ramping Ya kita klik Kondisi hidup seperti ini ya Klik 3 kali 1 2 3 Nah ini udah Step ramping Nah Oke Test 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 Bior Nah seperti itu guys Dan langsung aja kita tes di luar ya Oke Kita coba di lapangan guys Nah ini lampu center Di sepeda saya ya Hei Agak saya temani Dengan center ini ya Soalnya disini itu Nggak ada lampu sama sekali Nah Seperti itu Oke Langsung di lapangan Kita tes jarak jauhnya Nah ini Kita tingkatkan lagi Set Sampai full aja ya Nah ini udah turbo nya guys Oke Wah ya Seperti ini Nah itu sawah-sawahnya guys Sangat luas ya Sangat luas ya Nah itu udah di Kampung sebelah itu Pohon-pohon itu ya Oke Kesana coba Nah Coba towernya itu yang merah-merah ya Towernya merah-merah Oke sampai guys ya Jarak 550 meteran Oke Untuk warnanya juga mantap ini Oke rumah-rumah Itu yang lebih jauh lagi Sekitar 600 meteran guys Nah disana ya Towernya Oke Kalau ada orang center-center disana Mungkin Sedang irigasi sawah Ini jam 12 Jam 12-an setengah lah ya Oke Nah oke Ini Saya berada di Depan rumah teman saya guys Nah kita pelan-pelan Nyalakan disana ada apa sih ya Set Nah oke Nah Itu guys ya Sawah-sawah yang luas ya Nah teman-teman Kalau sawahnya luasnya segini Pake center ini aja Di tepi jalan ya Cek-cek Itu udah mantep Seperti ini ya Cantik guys Sebenarnya saya mau compare Dengan Convoy L21A Ataupun L21B Yang SPT 90.2 itu Akan tetapi Udah laku duluan guys Keduanya ya Tapi saya masih ada fotonya Sedikit di beberapa tempat juga Nanti kita Cek ya Nah sekarang ini Nah ini satu lumennya guys ya Oke Satu lumen Oke Satu Dua Oke Dua seperti ini Level ketiga Level ketiga guys Oke Level keempat Oke ini udah lumayan terang Bagus ini guys Level keempat Level kelima Nah seperti ini Oke apakah ini turbo Coba kita tahan lagi Oh iya Tadi turbonya guys Oke ini turbonya Klik dua kali Udah gak bisa ya Nah seperti ini Mode paling terangnya guys Nah Nah seperti ini Saya diamkan aja Coba Sepertinya ini step downnya Bakalan lama guys Seperti yang ada di keterangan tadi ya Bisa satu menit lebih Ya karena memang ini Saya rasa Tidak terlalu Dipowerkan gitu ya Upnya Ya Karena tidak panas Di Apa tadi namanya Di plastik hitam tadi Juga tidak Meleleh dengan cepat juga ya Meleleh tapi Dia lambat Nah seperti itu Oke ini mode paling terangnya Oke ini Saya biarkan Gini aja terus Dan kita coba Pindah tempat guys Oke jarak 60 meteran Seperti biasanya Terjangkau dengan baik Dan sangat terang ini Ya Wah Seperti itu guys Kemudian jarak 250 meteran Pohon pisang Di tengah-tengah Nah nampak dengan jelas juga guys Itu ya Oke Jadi ini satu jalan Jalan jeret Terang semua Oke mantep lah ini Cukup lama juga ini guys Mode paling terangnya ini Cukup lama juga Dipegang juga enak Ya Dan mari kita jalan-jalan Sebentar pakai ini guys Ya Nah Seperti ini Oke Dia bakalan step down Cepat ataukah tidak ya Kalau ini saya rasa Belum step down sama sekali guys Dari tadi ya Terang banget Oke Jika masuk-masuk hutan Seperti itu Ya Atas pohon Pucuk pohon Nah Bagus lah ini guys Ini sepertinya powernya Ditahan Seperti itu Kalau menurut saya Tapi mode paling terangnya Ini sudah cukup terang banget Coba Kebun Pepaya guys Kebun Pepaya Coba saya klik dua kali Wih Udah step down guys Tapi dikit banget tadi ya Nah ini Turbonya Coba kalau di lorong-lorong Nah Ya Ini dia Karena konvoy Yang SPT 90.2 Saya cari di Shopee Itu udah langka ya Jadi ini sebagai Center dengan SPT 90.2 Termurah saat ini guys Sejuta Lebih sedikit Ya Lebih seratusan lah Oke Uff Nah Rekomendate atau tidak ini ya Rekomendate guys Sesuai budgetnya ya Sebagai center trower Dengan harga 1 jutaan Ini udah bagus banget Dengan bentuk yang keren juga Ini dibuat Mode paling terangnya seperti ini ya Meskipun sampai step down yang gak kerasa itu Bodinya tetap hangat Nah itu saya melihat bagusnya di center ini guys ya Di pegang tetap nyaman ya Panasnya itu hangat biasa guys Gak terlalu nyelekit ya Lampunya disini juga Warnanya bisa berubah-ubah juga ya Nah Ini bisa kita nyalakan terus seperti ini Selayaknya Center-center yang pakai anduril ya Ini kalau kita taruh di dalam rumah gitu ya Dan mati lampu Taruh meja gitu gak kelihatan Kelihatan nyala-nyala ini langsung kita ambil aja Ini udah Cepat ketemunya Nah seperti itu manfaatnya Pada led yang terus menyala Atau always on Seperti ini guys Oke Jadi sekian guys Terima kasih telah menonton Semoga Anda sehat selalu Selamat beraktifitas kembali Dan turbo Ting Ting Peace Terima kasih telah menonton